selang power steering ini rembes ya tuh kawan-kawan rembes berarti ini udah retak nih mau kita ganti tuh ada rembes ini gantinya kita kuras dulu kita kuras dulu tabungnya sampai ke batas sini baru nanti selangnya kita cabut kurasnya pakai selang kita sedot lagi suntikan kita tampung minyaknya nanti baru kita lepas selangnya baru kita ganti dengan selang yang baru mari kita kuras kita sedot ya berlahan kita siapkan penampungan kita tampung disini kalau masih bagus nanti bisa kita pakai lagi minyaknya kita masukin lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tampung dapat segini tidak perlu sampai habis ya yang penting di batas selang itu aja karena akan mau kita cabut soalnya biar nggak lupir kemana-mana baru kita lepas selangnya terlepas ya sudah terlepas kita ganti ini dia selang gantinya ini dia selang gantinya kita ganti dengan selang universal ya ini selang selang minyak sih selang BBM yang tahan minyak tahan bensin tahan panas juga kita beli satu meter kemarin satu meter ini harganya untuk ukuran segini Rp40.000 satu meternya Rp40.000 murah meriah ya ini juga sama selang ini tapi ini selang biasa gampang ketas karena nggak ada selang bawaannya pakai selang universal selang minyak atau selang BBM yang tahan oli tahan minyak tahan solar ya bisa lah apa kayak dua tahun tiga tahun ini selang yang selang baliknya ya selang tekanan rendah jadi nggak apa-apa pakai selang biasa pakai selang BBM kayak gini yang ukuran besar Oke langsung kita ukur panjangnya nanti langsung kita pasang masukkan ke sini dan masukkan disini lalu kita claim sudah kita masukkan tinggal kita kencangkan claimnya kita kencangkan claimnya ya kawan-kawan kita kembalikan poli powerstangnya kesini kliennya sudah kencang semua ini sudah kencang yang bawah juga sudah kencang saatnya kita kembalikan poli powerstang yang kita kuras kebun yang kita kuras tadi ke tabungnya kalau mau diganti nanti barupun boleh karena ini masih bagus nasi merah dan kita pakai kembali berhemat nah setelah ini tinggal kita nyalakan mobilnya kita putar ke kiri mentok ke kanan mentok pekerjaan pun selesai cukup mudah tetapi butuh keberanian namanya ngapain kali itu mudah dilihat tetapi butuh keberanian untuk melakukannya yang paling utama itu sebelum bongkar dan pasang paham dulu cara kerjanya kalau ini selang balik ya selang balik ya tekanan rendah jadi bisa pakai selang seperti ini selang bensin selang universal tapi kalau selang tekanan tinggi ini wajib sesuai spesifikasinya ya kalau nggak pasti akan bermasalah bisa pecah selang ini juga boleh selang biasa selang universal karena dia bukan tekanan tinggi yang selang tekanan tinggi yang ini minimal 300 PSI kalau ini pakai selang biasa bisa ini pakai selang biasa juga bisa hemat hemat selesai masih ada sisa-sisa sayang kita kembalikan tutupnya sampai berbunyi klik nah mentok tetap aman seperti ini nah aman sudah terkunci tidak akan terlepas lagi sudah selesai itu tinggal kita nyalakan mobil kita belokkan mentok kiri kita belokkan mentok ke kanan selesai siap dipakai kembali terima kasih